oke selamat malam kembali jaringannya agak sedikit gangguan belakang ini memang koneksi tidak begitu bagus ya setiap malam ya jaringan setiap malam tidak begitu bagus tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita nantiasa berkumpul ya jika ada pembahasan ya tadi saya lihat sebentar perihal perihal produk orang lain lah ya ya saya harap disamarkan sajalah ya informasi boleh informasi boleh tetapi jangan teraruh karena kan walaupun in live streaming tetapi kan tetap akan di save ya akan di save takutnya jika Anda menyatakan apapun yang menyangkut brand orang lain nanti yang bermasalah itu saya selamat malam Pak Habib selamat malam selamat malam juga Pak Ongko Everford selamat malam to Car Wash Jakarta Timur selamat malam Pak Albert selamat malam Mbak Rian Mbak Rasyadian Mbak Rasyadian selamat malam awal tadi kita terkendala jaringan buffering sampai dengan mungkin suara tidak terdengar selamat malam kembali selamat kembali Pak Rony ya Pak Rony selamat malam Bang Noah Purwokerto oke yang tadi mau membahas masalah apa barusan ya barusan ada yang menyebutkan hasil bertualang apa yang mau dibahas dengan hasil bertualang hari ini saya dari kemarin belum mendapatkan jawaban dari Mbak Rasyadian ya Mbak Rasyadian ini saya pernah dapat videonya sedang memoles kap mesin tuh saya pernah dapat videonya Mbak Rasyadian sedang melakukan pemolesan di kap mesin CRV saya belum mendapatkan report hasilnya seperti apa kemudian kesulitannya seperti apa semuanya baik-baik aja cuman dari video yang saya tangkap Mbak Rasyadian memoles terlalu cepat terlalu cepat harus cepat betul tapi tidak terlalu cepat terlalu cepat nanti bisa mengakibatkan buffer mark ya walaupun menggunakan Cindy A ya selamat malam Pak Hanjaya selamat malam selamat bergabung kembali Pak Tarwin barangkali ada yang mau dibahas tentang pengembaraan hari ini tadi saya baca saya sempat baca tetapi saya nggak bisa merespon tadi barusan jadi kalau mau dibahas tidak perlu bahas merk ya tidak perlu bahas merk tidak perlu bahas kita tahu sama tahu aja lah kemudian apa yang mau dibahas buat masukan juga buat kalau misalkan memang adri yang bisa dibagikan lebih banyak dan saya mau menginfokan juga hasil percobaan dari Pak Roni Design Lab ya Design Lab atau airnya tidak begitu banyak menempel ya tidak menempel daripada yang multi-layer ya ke Pak Tarwin dulu ada salah satu produk menyebut coating ada salah satu produk sebutnya coating tetapi bisa menghilangkan sphere mark oke disebutkan ada fillernya emang coating ada fillernya kalau betul coating kalau betul coating ya kalau betul coating kan kita sudah sudah sering membahas bahwa coating itu memiliki partikel nano ya coating memiliki partikel nano sedangkan furnace adalah furnace chat ya kemudian primer itu kan partikelnya itu adalah mikro dan jadi sangat tidak mungkin apabila coating yang memiliki partikel nano itu mampu menutup partikel mikro karena kan nano itu sudah sangat kecil ya jadi tidak mungkin partikel nano itu melapisi partikel mikro ya kalau partikel nano itu sudah pasti mampu ditutup oleh partikel mikro ya jadi gak bisa dibelak-balik itu apalagi dikatakan bahwa coating mampu menutup sphere sphere itu kan berarti posisinya ada di gunung furnace ya ada di atas ya yang namanya sphere atau scratch atau apapun ya itu adanya di posisi gunung ya berarti kalau misalkan coating mampu menutup sphere berarti dia mampu memfeeling ya memfeeling bisa memfeeling sphere mark ya mungkin bukan coating ya mungkin itu sealant lah ya kita kita bilang sealant tapi bukan bukan tidak mungkin ya penamaan coating itu tidak salah sebetulnya ya kalau misalkan tujuannya adalah hanya penamaan tetapi kalau misalkan yang dimaksud adalah coating yang memiliki hardness dengan partikel nano itu sudah pasti tidak mungkin ya ke varian dulu hasil petualangan kemarin membuat lampu untuk mesin poles karena ada lampu itu saya sudah jarang megang bagian kepala mesin jadi sekarang sedikit minim penekanan ya bagus ya selamat malam Pak Lexi selamat bergabung kembali ya sebetulnya kan kalau misalkan masalah handling apakah mau pegang di kepala apakah mau pegang di perut apakah mau melakukan penekanan di kepala mesin ya sebetulnya pada prinsipnya ya itu betul pressure pressure juga kalau misalkan mengingat bahwa apa yang dilakukan dapat merusak lakukan proses pressure dengan menekan kepala mesin itu sudah jelas akan menimbulkan kerusakan di mesinnya ya oleh karena itu jangan lakukan itu yang tepat adalah seperti yang saya sudah kasih gambaran melakukan proses gas atau membuang gas yang paling betul untuk melakukan pressure di poles ya selamat malam Pak Joshua Gunawan Pak Lexi Iwangin ya Pak Lexi Iwangin sebetulnya ya Pak Lexi ya Pak Lexi sebetulnya apa yang kita lakukan ini lebih fokus itu membahas lebih banyak membahas kasus-kasus di auto detailing ya saya lebih suka membahas kasusnya kemudian kita selesaikan dengan teknik ya kita tidak selesaikan dengan dengan harus menggunakan chemical apa harus menggunakan atau apapun lah yang menyakut chemical ya atau atau obat-obatan saya lebih lebih suka kalau misalkan ada kasus itu diselesaikan dengan tekniknya bukan dengan obatnya jadi ya Pak Lexi begitu ya jadi setiap malam ini sebetulnya kita lebih bahas ya kan kan begini semuanya ini orang-orang kerja ya semuanya orang kerja yang memang melakukan pekerjaan auto detailing walaupun pada akhirnya permasalahan itu akan semakin menyempit ya yang tadinya jadi posisinya itu seperti segitiga gitu ya di awal-awal itu di bagian di bagian bawah itu masalahnya begitu banyak ya makin tahu semakin tahu akan semakin mengerucut ya akan semakin mengerucut permasalahan hanya ya hanya tinggal sedikit ya dikarenakan pengalaman setiap hari bekerja pengalaman setiap hari menghadapi masalah semakin lama semakin sedikit dan pada akhirnya kalian semua tahu bagaimana memecahkan masalah di auto detailing ya pada akhirnya ya kita akan melakukan hal-hal lain kita sudah tidak akan membahas lagi kasus mungkin kita akan coba cari materi-materi lain yang memang bisa bisa mensupport lah ya bisa mensupport bagaimana kerja lebih efektif dan bagaimana kerja lebih efisien ya kira-kira seperti itulah ya memang saya pun mendapatkan laporan ya dari dari beberapa peserta grup ya nah anggota grupnya kuliah malam ini semuanya orang-orang hebat ya orang-orang yang mempunyai passion di auto detailing itu lebih lebih orang-orang umum lah ya jadi mereka mempunyai passion mereka mencoba sesuatu bagaimana ya maksudnya kalau kalau cuma beli gampang ya kalau cuma beli gampang tapi bagaimana mereka itu menyiasatilah saya bilang ya bukan mengakal-akali ya tapi menyiasati barang-barang yang sudah ada menjadi lebih optimal karena dengan dengan sistem penyiasatan ini ya harapannya dapat menunjang kita bekerja lebih baik ya seperti penampatan lampu di mesin polis dan sebagainya walaupun itu bukan hal baru disebut hal bukan hal baru ini karena sudah banyak pencetusnya dikarenakan banyak hal lah ya banyak hal kalau misalkan kita menggunakan lampu yang di workshop itu misalkan terlalu banyak kita gak bisa buka satu-satu jadi lebih boros listrik ya sekarang dengan penampatan satu lampu di mesin polis yang tidak perlu wattnya pun terlalu tinggi ya itu sangat hemat dan sangat sangat men-support kerja lah intinya ya ke paroni lagi ya paroni jadi posisi gestur itu memang sulit untuk dijelaskan ya kecuali memang orangnya ada gitu loh karena kan semua orang itu kan gak sama ya ada yang tinggi ada yang pendek ada yang kurus ada yang gemuk ya yang pasti posisi badan itu mesti tegak mesti tegak lah intinya ya intinya mesti tegak kemudian pada saat pemolesan itu bukan badan yang yang bergerak tetapi tangan yang bergerak ya dengan dengan begitu kita tidak mengganggu tulang belakang intinya begitu aja kok ya koleksi noda darah ini memang sudah kita pernah singgung ya sudah pernah kita singgung tapi memang belum belum kita bahas hanya obrolan-obrolan biasa aja lah sebetulnya banyak cara sih pak ya kalau misalkan hanya mengandalkan APC itu kan hanya hanya mengambil kotoran atau mengambil noda itu di bagian atas kain sebetulnya bapak mesti menggunakan ekstraktor pak ya disemprot air kemudian disedot kembali walaupun yang namanya noda darah itu kan masalahnya kering pak noda darah itu pada saat dia basah ya basah tapi begitu dia kering ya kering pak yang jadi masalah begitu kering kena basah dia akan basah lagi jadi biasanya noda darah itu tidak bisa dibersihkan satu kali karena begitu kita bersihkan kemudian kita coba keringkan nanti nanti keluar lagi panodanya pak ngeflag lagi semakin lama semakin besar semakin besar jadi kalau misalkan memang kita membersihkan satu noda darah ukuran 10x10 cm mau tidak mau anda bersihkan satu jog pak gak bisa di spot dan itu pun sebaiknya anda gunakan vacuum extractor vacuum extractor jadi betul-betul bisa disemprotkan air kemudian bisa langsung disedot semaksimum kapasitas vacuum ya ke Pak Abbas Ilyas dulu ya kalau menggunakan light coat tanpa fining wax atau nano sudah cukup boleh saja pak ya biasanya itu kan light coat bisa digunakan sebagai base coat dan bisa juga digunakan sebagai LSP atau last step product ya karena warnanya itu sudah warna coating dan light coat itu pun sebetulnya kan coating Pak SO2 hanya dengan kadar solvent yang tinggi ya selamat malam Pak Agus Solehuddin selamat bergabung kembali ya betul ya kita harus menggunakan vacuum extractor karena kalau cuma digosok-gosok saja apalagi darah yang sudah mulai mengering itu akan melebar Pak ya akan melebar pada akhirnya akan kemana-mana begitu ya belajar detailing selamat bergabung Anda dari kota mana belajar detailing selamat malam Pak Mustafa Diva apakah penggunaan airmav atau penutup telinga itu penting saat bekerja dengan mesin poles ya ini mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman ya mungkin yang sudah mendengar jangan bosan jadi tiga hal yang akan Anda hadapi tiga hal yang Anda hadapi pada saat Anda menjadi seorang detailer yang lalai tiga hal yang akan Anda hadapi jika Anda menjadi seorang detailer yang mengabaikan keselamatan kerja yang pertama adalah kerusakan mata kerusakan mata Bisa jadi dikarenakan percikan obat bisa jadi dikarenakan Anda bekerja di ruangan yang terlampau terang atau Anda bekerja di tempat yang terlalu gelap ya itu sudah pasti akan menimbulkan kerusakan mata yang kedua adalah pada saat Anda memoles Anda mendengar begitu begitu kencangnya suara mesin dan itu terus berlangsung setiap hari maka itu pun akan mengurangi sensitivitas telinga Anda yang ketiga yang paling pasti adalah paru-paru karena tanpa disadari memang debu yang terlihat itu hanyalah debu yang ada di panel tapi debu yang terbang terbang kemudian terhirup oleh kita itu seringkali kita tidak sadari dan saya sudah alami itu semua yang pertama kerusakan mata yang kedua kerusakan telinga frekuensi di atas di atas saya tidak salah 4 kilo lah ya frekuensi di atas 4 kilohertz saya sudah kehilangan 50% ya untungnya bukan di bukan di 630 sampai dengan 2 kilo ya karena itu kan frekuensi kita berbicara itu saya sudah alami yang ketiga adalah paru-paru sebelah kanan saya sudah penuh dengan partikel berat partikel berat itu apa ya mungkin kumpon ya jadi sudah sekian lama saya melakukan pemolesan menghindari penggunaan masker menghindari penggunaan alat pelindung telinga ya kemudian tidak tidak juga menggunakan saya juga menggunakan alat keselamatan seperti kacamata ya yang membuat saya pernah bulut pernah tidak bisa melihat saya tidak bilang buta tapi tidak bisa melihat itu sekitar 15 sampai 20 menit lah ya tidak bisa melihat jika makan terpercik dengan hydrofluoric acid ya hydrofluoric acid itu yang makanya dari pertanyaan kebarusan dari pertanyaan Bapak Mustafa Diva perlu diakini bahwa mulai sekarang semuanya mulai sekarang gunakanlah alat-alat keselamatan kerja pada saat Anda melakukan pekerjaan tanpa alasan tanpa alasan panas tanpa alasan apapun supaya karena tidak mungkin lah Anda melakukan pemulisan itu hanya sebulan dua bulan ya pasti bertahun-tahun jangan jangan sampai apa yang saya alami ini menimpa kalian semua ya intinya seperti itu ya belajar detailing dari kota bontang ya selamat salam selamat bergabung ke Pak Baskara Agustiarso kalau mengaplikasikan Magni Lightcoat misalkan lewat dari 30 menit boleh enggak boleh Pak boleh ke Design Lab apa perbedaan coating yang mengandung banyak solvent dan sedikit solvent perbedaannya cepat kering atau tidak cepat kering intinya cuma itu nah kalau misalkan apakah di dalam coating komponen SCO2 harus lebih banyak daripada solventnya ya saya baik tidak menjawab dikarenakan itu sudah di luar ranah saya ya selamat malam Pak Gun selamat bergabung Pak Habib mohon sarannya untuk yang posturnya kurang tinggi waktu mulai sebagian atap mobil soft posisi yang paling aman gimana ya om kira-kira kalau pakai kursi takut jatuh nyenggobol di samping dan sebagainya menggunakan tangga saya rasa saya juga posisinya kan short chasis saya menggunakan tangga tangga yang saya punya itu kalau tidak salah kalau sampai puncak itu 3 step 3 step 3 step itu memang kalau untuk kendaraan sampai dengan mobil medium CRV dan sebagainya masih bisa tetapi kalau misalkan sudah kenanya mobilnya bangsa Fortuner dan sebagainya kurang tinggi apalagi Alphard jadi saya rasa sih gunakan tangga tangga yang minimal tangga A minimal syukur-syukur punya tangga yang bisa dilipat-lipat syukur-syukur jauh lebih enak ya kebetulan ada coating factory selamat malam selamat bergabung ya menyinggung masalah coating yang ada fillernya yang mungkin perlu lebih banyak coating di luaran pun banyak coating-coating yang memang mengandung filler tetapi pada intinya adalah kita tetap mesti melakukan preparation yang baik preparation yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik kira-kira seperti itu ya pagun noda darah semprot dulu sedikit dengan H2O2 atau hydrogen peroxide ya nanti akan berbuih sedot buihnya baru setelah itu disemprot dengan APC bagus bagus ya nah jadi apa namanya inilah ya pentingnya pentingnya kebersamaan ya kita sharing kita sharing supaya permasalahan kamu pada saat hari ini ya pasti sudah ada yang ngalamin ya dan pasti setiap permasalahan itu pasti ada solusinya ya selamat malam Pak Tony Prabudi malam C Kreatif selamat malam juga Pak Sugeng ya sudah jadi masalah Pak Sugeng ya saya sudah lama tidak pernah ketemu Pak saya mendadak blank sebentar Pak Doni saya sudah tidak lama sekali tidak bertemu Pak Doni dari Coating Factory Indonesia apa kabar Pak Doni ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai sepertinya ada gelagat-gelagat buffering lagi mudah-mudahan suaranya masih bisa terdengar dengan baik ya kembali ke Pak Habib yang pasti jangan gunakan bangku ya Pak karena banyak kejadian jatuh Pak kalau pakai bangku banyak kejadian jatuh minimal beli tangga Pak ada yang tangga untuk detailing yang memang dari bahan plastik yang kakinya agak lebar kalau itu agak saya rasa cukup aman sampai dengan atap itu kira-kira 3 step 3 step itu sudah lumayan cukup tinggi boleh Pak si iwangin menghubungi langsung ke Pak Gun kali RS Carwos sepertinya Pak Gun kali Arwos sering sekali banyak kasus-kasus yang memang beliau sudah bisa tangganti dengan baik ya Pak Habib terima kasih kembali ya saya mau mengingatkan kembali untuk yang hari Rabu mengikuti training di Bandung untuk yang hari Rabu mengikuti training di Bandung senantiasa mengikuti protokol kesehatan keselamatan yang pasti yang pasti hand sanitizer kemudian sarung tangan kemudian filter masker saya siapkan semuanya tapi bukan berarti setelah disiapkan itu Anda datang ke Bandung dan sebagainya tidak menggunakan masker tolong diperhatikan kenapa kita harus menggunakan sarung tangan dikarenakan mesin yang nanti akan dipakai tidak tidak sesuai dengan jumlah peserta yang hadir jadi mungkin nanti ada saling pinjam istilahnya saling bertukar tukar mesin karena sarung tangan untuk meyakinkan kita semuanya mengikuti protokol kesehatan agar semuanya baik-baik ajalah intinya seperti itu ya itulah Pak Christian Tarwin menggunakan bangku apalagi bangku baso yang kakinya sempit ya itu ya kakinya sempit dengan bobot badan yang di atas 60 kg aja rasanya udah agak riskan apalagi kita harus sambil pegang mesin poles dan sebagainya fokusnya kadang-kadang kita suka hilang tau-tau udah ada di bawah kalau misalkan tidak membentur kendaraan mungkin tidak jadi masalah sampai sini apakah ada pertanyaan lain sampai sini barangkali ada pertanyaan lain ya lanjutan dari paroni om mengenai percobaan tadi siang panel sebelah kanan yang sudah hilang hydrophobiknya meski telah dicuci siampo apakah berarti coating sudah hilang setelah kena chemical crush itu bergantung ya kalau misalkan menurut saya pribadi loh ya dikarenakan yang panel kanan itu kan kamu melakukan dengan multi-layer ya multi-layer multi-layer kemudian multi-chemical itulah yang saya agak sedikit khawatirkan apakah mampu apakah mampu coating itu bonding dengan baik tapi kalau misalkan kamu lakukan multi-layer dengan single single chemical itu saya optimis saya optimis walaupun beading sudah tidak ada hydrophobic sudah tidak ada tetapi coating itu tidak akan pernah hilang saya sering-sering lupa menanyakan Pak Habib Lalang ini saya lupa Pak Pak Habib Lalang ini workshopnya dimana ya Pak workshopnya dimana kemudian nama workshopnya apa Pak selamat selamat Terima kasih. Nah, dikarenakan hari Rabu itu saya sudah mulai melakukan training di Bandung. Jadi saya perlu waktu satu hari untuk mempersiapkan semuanya. Sepertinya besok malam, besok malam kita tidak akan melakukan streaming. Tetapi jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan ke WA saja ya. Ke WA saja. Supaya persiapan saya untuk training hari Rabu bisa lebih baik dan kondisi bisa lebih fit. Karena kalau misalkan... Saya karena sudah selalu jalan dari pagi soalnya ya, sampai jam segini saya masih melakukan aktivitas itu lumayan capek juga soalnya. Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja streamingnya. Tetapi jika memang ada pertanyaan susulan, silakan boleh langsung tanyakan ke WhatsApp aja langsung. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tidak saya sebutkan satu persatu karena jumlahnya banyak. Jumlah penonton serentak sampai dengan saat ini itu bisa mencapai barusan sekitar 30 lebih. Untuk yang baru bergabung, jika berkenaan memberikan subscribe kepada channel ini agar bisa berkembang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Saya, Aulano Detail, akan mengakhiri streaming pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam auto detailing.